Halo selamat pagi semuanya apa kabar selamat hari raya idul fitri ya bunda Mohon maaf lahir dan batin oh iya kembali lagi di channel aku ya bun Jadi kegiatan aku hari ini aku mau share tentang rutinitas di kampung halaman ya bunda Oh iya jangan lupa selalu mensupport dengan klik tombol subscribe-nya di like dan juga komen Jadi hari ini tuh hari raya ketiga ya bunda Jadi kita mau karena opor ayam dan rendangnya udah habis Jadi kita mau lanjut untuk bikin menu masakan Yaitu mau makan bareng dengan menu ikan bakar Jadi kebetulan sekali ini kakak aku yang pertama itu di belakang rumahnya itu ada kolam ikan gitu ya bunda Jadi aku mau ngambil ikan dulu disini untuk nanti malam kita makan bareng gitu Jadi sekarang tuh karena laki-laki pada gak ada dicariin Jadi terpaksa kita-kita yang cewek ini pada masuk ke dalam kolamnya ya buat nangkap ikan Ini di dalam kolam ini tuh ada ikan gurame yang besar-besar banget Jadi agak sulit gitu ya ditangkap Soalnya ikannya suka loncat-loncat gitu bun Jadi terlalu sulit ya nangkapnya Jadi agak proses beberapa waktu baru bisa menangkap ikannya Nah inilah hasil tangkapannya lumayan Sudah dapat beberapa ekor tapi mau ngambil lagi Beberapa ekor lagi karena pasukan keluarganya itu cukup banyak Anggotanya Jadi harus ngambil beberapa ekor lagi agar cukup menunya Ini air di kolamnya juga udah hijau seperti ini dan Lumayan kotor ya bun ya karena udah berlumut juga Jadi karena aku gak bawa baju ganti gitu jadi aku gak nyebur ke dalam Jadi ini yang nyebur ke dalam itu kakak aku dan keponakan Nah ini dia hasil tangkapan kita tadi ya bun ya Jadi lumayan banyak ikannya juga lumayan gede-gede Jadi mantep banget jika nanti dibakar Jadi ini mau langsung dibersihin Ini sama istri kakak aku yang pertama itu yang Ngebersihin ikannya Jadi ini dapet 7 ekor ikan Dan ini lumayan gede-gede banget Jadi kalau untuk makan bersama nanti itu udah mantep banget rasanya ya bun Ini langsung dibersihin sama kakak aku Karena nanti sampai di rumah ibu aku ntar itu bisa langsung proses bumbu Jadi dibawa kesana nanti udah bersih gitu ya Jadi rumahnya itu lumayan agak jauh dari rumah ibu aku Jadi kita kesini naik motor tadi Oke habis ini tuh kita mau ada acara lagi buat mengunjungi nenek Jadi habis ini kita mau lanjut Pergi ke rumah nenek dulu ya Karena ada adiknya nenek gitu Yang udah tua Yang udah rentah gitu Jadi kita mau berkunjung dulu ke rumahnya ya bun Jadi karena masih momen lebaran Kita akan kunjungi semua kerabat-kerabat Sanak saudara di kampung Jadi setahun sekali gitu ya bun Karena kita juga jarang pulang Kalau nggak lebaran kadang jarang pulang gitu Jadi pas momen lebaran Kebetulan kita akan mengunjungi semua Sanak keluarga di kampung Sekarang kita lagi jalan ke rumahnya Karena itu agak lumayan jauh ya bun Dari rumah orang tuaku Jadi kita jalan kaki aja Karena posisi juga rame-rame Mau naik motor juga nggak cukup Jadi kita putuskan untuk jalan kaki aja Karena lebih seru aja gitu Jalan kaki Ini kondisi rumah-rumah juga Sudah banyak perubahan di daerah sini Padahal dulu disini tuh Masih kebun gitu ya bun Dan rumah-rumah juga dulu masih sepi Hanya 1-2 rumah Dan sekarang itu udah dipadati Rumah-rumah penduduk desa Jadi jalannya juga udah dicor gitu ya Padahal dulu disini tuh kebun banget ya bun Mana jalannya juga Jalan tanah yang becek banget Kalau hujan Dan ternyata kenyataannya sekarang udah penuh dengan rumah penduduk Ini desanya mirip sekali sama desanya Upin-Ipin ya bun Hahaha Oke bunda sekarang inilah rumahnya kita sudah sampai rumah nenek-neneknya sekarang kita lagi masuk ke dalam dan lagi ngobrol-ngobrol gitu ya bun ini kita rame-rame kesini berkunjung ke rumahnya nah inilah neneknya itu karena neneknya juga udah sakit gitu ya bun ya oke bunda semua dan semuanya terima kasih banyak udah berkunjung ke channel aku dan nonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk selalu mensupport dengan klik tombol subscribe-nya di like dan juga komen oke untuk video kali ini cukup sini dulu ya bun ya dan insyaallah akan kita lanjutkan besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh